Intro Halo guys, selamat datang di channelnya Kolius Dan kali ini Kolius bersama dengan Duo Biji Bakal membahas tentang group stage-nya M2 So kemarin udah ada drawing-nya dan udah ada hasilnya nih Dari group A, B, C, dan D Kita bakal langsung masuk aja ke group A Yang ada di tim Burmese Goals, Resurgence, sama Unix The Vue Sebentar, sebelum kita bahas group stage-nya Kita mau ingatin juga buat temen-temen yang masih nanya Bang M2 itu kapan? M2 itu bakal mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 untuk babak group stage Setelah itu tanggal 22 sampai tanggal 24 untuk playoff Dan itu bakal ada di Januari sampai dengan 2021 Yes, play in dan play off lebih tepat ya Karena sebelumnya tuh bakal... Eh, gak ada play in ya, langsung play off ya Langsung, langsung So, banyak yang nanya nih Dari hasil group ini gimana? Dari group akan dicari 2 poin teratas Dan dia akan bergerak ke babak playoff Dan nanti ketemunya gimana? Correct me if I'm wrong atau ini bisa aja salah ya Kalau dengan peraturan M1 dulu Jadi harusnya grup A juara 1 akan ketemu dengan grup D juara 1 di upper bracket Eh, grup C juara 1 di upper bracket Grup beta juara 1 akan ketemu dengan grup delta juara 1 di upper bracket Lalu yang juara 2 juga sama tapi mereka ada di lower bracket Jadi misalnya juara 2-nya grup A akan ketemu juara 2 grup C Juara 2 grup B akan ketemu juara 2 grup D Kurang lebih gitu ya guys ya Tapi kalau sistem yang sekarang menarik banget Dimana masing-masing dari grup ini kan cuma ada 3 member Dari 3 member ini mereka akan cuma diambil 1 tim aja yang teratas Dan mereka akan mengisi ke upper bracket Sementara untuk yang juara 2 dan juara 3 dari masing-masing grup Mereka akan ketemu lagi, akan diadu Jadi juara kedua grup A akan ketemu sama juara 3 dari grup C Juara 3 dari grup A akan ketemu sama juara 2 dari grup C Jadi mereka kayak nge-cross gitu Dan nanti juara 2 sama juara 3 ini akan memperebutkan lower bracket Jadi siapapun yang menang untuk perebutan tersebut Mereka akan mendapatkan lower bracket Jadi upper bracket-nya itu adalah juara pertama dari masing-masing grup Dan nanti di lower bracket-nya itu adalah 4 tim yang ketemu hasilnya Antara yang cross tadi, juara 2, juara 3 ketemu sama juara 2, juara 3 Diadu lagi itu pokoknya Yup, bener banget Terima kasih Bung KB koreksinya Dan kita langsung masuk aja B, ke grup A B Boleh Oke, untuk di grup A Kita punya Burmese Goals dari Myanmar Resurgence dari Singapur Sama Unique Devoe Ini dari Brazil ya B? Russia Oh Russia Oke Kalau dilihat Ya jelas ya Tim-tim yang masuk M2 tuh udah pasti kuat-kuat Tapi pertanyaannya adalah siapa yang lebih kuat Kalau menurut gue pribadi Dengan meta unik dari Myanmar yang kemarin kayak Dia sempat pake meta game sebelah ya kan Di mana Tank jadi jungler ya kan Ronin pun udah begitu kuatnya Tapi ketika ketemu Burmese Goals Itu kayak bener-bener Walaupun game-nya sengit Burmese Goals masih bisa dibilang kayak Ya oke mereka adalah The champion of Myanmar Yang gak pernah Kalah nih Triple back-to-back ya Berarti kurang lebih ya dari Burmese Goals Menurut gue pribadi sih Bisa jadi Burmese Goals yang ada di posisi pertama sih Dari grup A B Burmese Goals ya Kalau dari gue Ngeliatnya ini Burmese Goals itu punya power yang Paling stabil lah disini Paling confident lah Karena mereka juara juga Di Myanmar-nya RSG itu Kalau kita ngomongin masalah kemarin Mereka juga ternyata Tidak terlalu Play Di MPLI Walaupun menurut gue Mereka masih memiliki beberapa roster Yang sangat kuat Unique Devu Sementara itu gue belum Mengetahui apa perbedaan dia Sama Tim Russia yang sebelumnya Karena kalau kita ngomongin Russia itu Biasanya mereka lebih ke Unique strategy Dan juga drafting Yang emang Mereka itu unpredictable Biasanya kalau yang unpredictable kayak gini Malah yang nyusahin gitu loh Karena menurut gue Kalau misalkan semakin Gak bisa ditebak Sebuah strategi Makin gak bisa Juga kita sebagai player Untuk membaca Pola permainannya Yes Dan ini ada yang nanya juga Kayak Berarti Ada kemungkinan Indonesia all final dong Yes Bisa jadi kayak kejadiannya M1 Dimana RRQ sama Ivo Sempat ketemu dulu Di Final upper bracket ya Final upper bracket sebelum grand final kan Be Kecuali Satu hal Kecuali satu hal Mereka gak juara grup Itu sangat Fuck up Menurut gue Kalau misalkan mereka Salah satunya tidak ada yang juara grup Kenapa? Karena kalau misalkan Antara Alter Ego Atau RRQ Hoshi Mereka tidak juara grup Mereka akan ketemu di lower bracket Kemungkinan terbesarnya Dua-duanya Jadi Salah satu dari mereka Ada yang harus mengamankan di Upper bracket satu Kalau misalkan mau Indo-Indo di grand final Bener sih Kalau gak Kalau mereka di dua-duanya Ada di lower bracket Yaudah Cilakalah kita Tidak akan ada Indo-Indo yang jelas ya Ada Indo-Indo Tapi di final lower bracket guys Wah itu 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 Cuma ada Kalau di lower bracket Indo-Indo Kalau di Indo-Indo lower bracket Ya justru itu lah Indo-pridenya bro Cuma satu Kalau dua kan Saya Indo-priden tar Wow Kelab antar Kelab jadinya Kalau final Indonesia Final Indonesia-Indonesia seneng sih Sebenernya Karena yang menang Bakalan Indonesia Tapi Iya cuman kan Nanti bakal ada kerusuhan Kalau Onyx yang menang Hoki Terus Kalau misalnya RRQ yang menang Eh Onyx yang menang Kalau Alter Ego yang menang Hoki Kalau RRQ yang menang Alter Ego Hoki Kemarin menang MPLI Wow Karena RRQ lagi Consen ke M2 Tapi Ini sempat dikoreksi sama Pak Ape ya Karena Konotasinya negatif banget sih Iya konotasinya Kalau dia bilang Iya konsen ke M2 Dan gue agree sama Apa yang dibilang sama Pak Ape Dia bilang tuh Bukan lebih ke fokus ke M2 Karena Pak Ape juga sempat Lihat performa anak-anak Yang lagi goyang nih Jadi bisa dibilang Jadi bisa dibilang Kayaknya MPLI tuh Gak dapat hasil yang maksimal Dari anak-anak That's why Mereka mungkin akan lebih baik Di M2 Jadi bukan berarti mereka meremehkan Atau tidak memperdulikan MPLI kemarin Nah ini buat Para fans-fans RRQ Ataupun fans-fans tim lainnya Yang sering Menghujat RRQ nih Ada sedikit Perkataan dari Pak Ape Menurut lu gimana Vol Kalau kita bahas yang itu dulu Ya kalau menurut gue sih Masalah yang Sebenarnya Konsen gak konsen ya Ya menang-menang Kalah-kalah gue setuju Kata-kata lemon Cuma ya balik lagi Kalau misalnya memang DMPLI mereka Mereka kan kayak Kurang pemanasan ya Kalau menurut gue Satu meta yang berubah Habis itu mereka gak ada Pertandingan sama sekali Cuma ngandulin scrim-scrim Yang gak gede lah Performanya pasti Gak bakal ada impact yang besar Kecuali Ya turnamen ini udah kelihatin gitu Terus banyak banget turnamen Di luar sana Setelah MPLI Wajar aja belajarnya Udah lebih matang daripada Di MPLI Gitu sih Iya sih Kayak gue ngeliatnya juga Kayak ngedenger Pak Ape ngeluarin statement Kita ada patch baru Tapi lambat Itu tuh kayak aneh sih Gue ngedengernya Kayak Maksud gue biasanya RRQ yang paling adapt-nya Paling cepet loh Adaptasinya paling cepet Tapi ternyata dengan patch baru ini I don't know what happen Dari mereka Dan ketika mendengar statement itu Kayak Wah berarti mereka nih Emang bener-bener lagi ngejar metal Lagi ngejar Atau adaptasi sama patch baru ini nih Apalagi nanti bakal update lagi nih Akhir bulan Terus setelah Januari ada update lagi Kayak gimana tuh tim-tim lain juga Jadi ya Bakal dilihat nanti Siapa yang paling bisa adaptasi sama Perubahan dan patch barunya itu Karena kan masih ada 2 patch lagi sebelum M2 Jadi selasa depan Ini for your information Buat penonton dirumah juga Selasa ini kan kita record di hari Senin Berarti besok 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 ada update di Mobile Legends Test notes-nya jadi tolong dibaca Buat temen-temen Jangan sampai nanti Karena banyak banget hero meta yang di nerf kali ini Banyak banget Link juga kena lagi Buset Link Link bulan-bulanan nerf mulu ya Link mau di nerf kayak gimana tetep nyusahin sih Energi Karena memang skill setnya memang gitu sih Link Oke kita akan lanjut lagi ya Kalau tadi dari Burmese Ghost Kalau dari gue pribadi Sebenernya Resurgence Karena yang kelihatan ya Yang kelihatan Resurgence tuh Ya dia juga salah satu champion di MPS Season 5 Malaysia Singapura kan Dan Kalau dari Kalau yang kita lihat dari Result MPLA kemarin tuh Kayak kurang gerget gak sih Tiba-tiba kayak Resurgence Wow kok gameplaynya kayak ketebak gini gitu kan Kayak dari lawannya pun kayak Gak susah-susah banget ngalahin mereka gitu Gitu gak sih Be? Jangankan Resurgence Todak aja gue kaget Iya sih Gue lebih gak expect yang kayak Resurgence oke lah Kita ngomongin masalah Mantan juara Tapi yang terkuat season ininya aja Yang kayak Todak aja Gue kagetnya kayak apa Tiba-tiba Moon Pertama gak main Moon nih Ya kan Tiba-tiba mereka ketemu Geek Farm Bener-bener kayak Dirusuin abis-abisan Mereka nongol di map terus Geek Farmnya Padahal Powernya Todak itu kan di mapping kan Dibaca mappingnya mereka Di split push-split push yang Bahkan tuker-tuker lane Tuker-tuker kill kayak gitu Mereka kuat Tapi kalau misalkan kayak gini Ya balik lagi Resurgence Berarti dengan waktu sekitar satu bulanan lah Mereka latihan seperti apa yang Atau meta seperti apa Atau metode seperti apa Yang mereka ciptakan Untuk numbangin Buru Mesh Goal Yang mereka tuh Kalau gue baca dari kemarin gameplay Mereka punya tiga gameplay Yang pertama itu gameplay Casual Gameplay casual itu Kayak misalkan mereka main Jauhade sama Yudora Itu mereka paling sering banget Paling suka banget Mereka mainin kayak gitu Dari Buru Mesh Goal Yang kedua adalah meta Yang tadi Tanker untuk jungler Yang mana ini ngebuat Temen-temen dari Buru Mesh Goal itu Sangat impossible Atau Sangat sulit Untuk dirusuhin Buffnya Karena tentu Kalau misalkan lu dirusuhin buffnya Lu ditabrak balik sama ni tanker Karena tankernya bakal berani Untuk lawan lu Dan yang ketiga Itu adalah metode Mereka buat main light game Mereka main light gamenya gimana Mereka mainin YSS Sama dua sideliner Yang bener-bener scaling Elise Ruby kah Yuzong Barats kah Itu bener-bener Dimainin tuh disini Jadi kayak Resurgence tuh harus Mikir kayak Nih Buru Mesh Goal Dengan pick-pickan kayak gini Bakal main metode yang mana Metode 1, 2, atau 3 Karena bakal beda nih Gameplay mereka Sesuai dengan metode yang Mereka terapkan nanti Di in-game Itu Buru Mesh Goal Ini kan MPLE ya Itu MPLE Ya itu MPLE M2 udah ada hero baru Ya kan Iya Terus meta juga pasti Yang berubah itu Core-nya pasti Core midline-nya Pasti berubah banget sih Kalau menurut gue Karena Ya yang Patch note yang dari Kalau sesuai yang Advance server ya Menurut gue Link susah sih Untuk perang Untuk gue Apa tuh Paul Mungkin penonton di rumah Pada tau yang ini Pada gak tau nih Kayak Link Kenapa lo bilang susahnya Apa yang di nerf Apa yang terjadi gitu Suruh baca lah Gue orangnya pelit ilmu kok Jadi for your information Link itu di nerf Dari energinya Energinya itu Dikurangin jadi 40 penggunaannya Kayak gitu Nah jadi boros banget Jadi boros Jadi dari 100 energi Lo cuma bisa Kalau gak pake buff Lo cuma bisa Manjat 2 kali tembok Nah kalau dulu kan Dulu 3 Abis itu jalan dikit Bisa jadi 4 Bener Dulu tuh 30-an lah Kalau gak salah 25 gitu 30-an kalau gak salah Sekarang itu Jadi 40 Sekarang jadi 40 Terus kalau Misalkan pake buff Lo manjat-manjat juga Cuma 5 kali Dan ada Itu dari Ada tambahan tuh Dari penonton Dari Snowy Katanya buffnya Kalau abis gak langsung muncul Itu bener gak? Iya karena buff itu Dinerf jadi 75 detik Dari 90 detik Betul sekali Dan buffnya juga Dikurangin untuk Masa waktunya Kalian kepo sama update terbaru Tunggu di channel KB Saya bikin PPT lagi Iya Makanya baca guys Ada info itu baca Ada video juga tolong ya Ditonton Tapi diterapkan juga gitu loh Iya Berarti kalau dari sini Bisa gue simpulkan Sebenernya Resurgence tuh Tipikal tim yang konsisten Tapi karena terlalu konsisten Jadi kebaca gak sih Kayak Tipikal yang Mereka main dengan strategi Yang always the same Yang selalu mirip Bukan literally sama persis Tapi mirip Dan Sedangkan Lawan-lawannya tuh berkembang Dari Philippines Dari Indonesia Berikut juga dari Myanmar Myanmar aja gue kaget banget Berkembangnya jauh gitu kan Kalau gue malah Herman sama Resurgence Di regular season MPL Mereka Berani nyoba banyak hal Tapi di MPLI Kemarin tuh mereka kayak Bener-bener gak berani gitu loh Padahal ini Kayak ini kesempatan lo buat Ya lo tunjukin Yang meta yang Kemarin lo keluarin gitu loh Padahal Gimana kalau mereka Emang sengaja Untuk tidak mengeluarkan itu Di satu sisi itu Beberapa MPL Oke Beberapa tim MPLI itu menurut gue Adalah pride Tapi di satu sisi Mungkin Ada yang kita gak tau Oke yaudahlah kita Disini gak usah Gimana gimana Yang penting kita Keep latihan adaptasi sama meta yang baru Yang bakal keluar nantinya Sebelum M2 Oke Karena kan Setelah gue baca-baca patch note ya Mungkin yang besar mid lane itu Tidak menggunakan buff Hero-hero yang bisa tidak menggunakan buff Lalu bisa genking Kayak Roger Ya kan Kayak hero-hero yang Yang gak butuh buff lah Banyak lah Tamus Ya Chow Yep Volius ada sistem global band gak? Enggak Enggak ada sistem global band harusnya Karena gak ada info apa-apa ya Belum Belum ada Belum ada info Belum ada info apa-apa gitu Kemungkinan besar sih Kayaknya enggak Karena global band itu Untuk di hero Boba Legends yang sekarang Masih terlalu beresiko sih Menurut gue pribadi Untuk hero pool Yang ada Tapi setuju gak Menurut loh Kalau logika gue bener Kayak gitu Ya Junglernya mau bener-bener Diadain full Sebenernya Dari mereka sendiri Kayak Junglernya tapi gak tau sih Maksud gue Kalau untuk ngeliat game-game lain kan Kalau misalkan kita ngomongin masalah jungler Dia minimal punya stun Bisa nge-gang Mobile Legends tuh Lu dirusuhin junglenya aja Pusing co Kayak Pasti bingung nanti bakal main kayak gimana dia Karena udah satu Daerah junglenya itu kan sempit banget Dibandingkan mobile-mobile lain Yang kedua Skill-skill dari si Mobile Legends Semuanya Hampir semua hero-nya tuh Bisa gue bilang 99% Lebar banget Iya Jadi kayak Ya rata-rata tuh Seperempat layar Setengah layar tuh Udah ada tuh skillnya segitu Ngejangkau lah Ngejangkau Dan rata-rata itu kayak Tanker-tanker juga udah ada Dari level 1-2an Buat Nah ya makanya untuk Untuk ngeras-ngeras ke arah si Siapa namanya Jungler Itu gampang banget Nah makanya counter yang butuh Jumlah Jumlah hero gitu loh Group A Buru match goal sih masih sih Unique Devu pun Kalau misalkan sama Resurgence Malah menurut gue mereka yang lebih Harus berhati-hati Untuk di Misalkan mereka gak masuk cover bracket Karena Kan mereka Crossnya sama group C ya Dan nanti bakal kita bahas Di group C sih Kalau menurut gue Gue punya opini yang menarik Buat group C soalnya nanti I see I see So oke Kalau dari KB dulu deh Untuk group A Posisi 1-2-3 Bakal ditempatin sama tim siapa aja 1-2-3 Mungkin gue bakal pegang Buru match goal RSG baru Unique Devu 1-2-3 Kayak gitu Volva Kalau liat dari yang kemarin ya Buru match goal Unique Devu RSG Bahkan RSG Ada di posisi ketiga Bagi Volva ya Iya Kalau kita berkaca dengan Apa yang gue liat ya MPLI MPLI Sama itu tuh Qualifier Kalau dari gue pribadi Gue mirip banget sama KB Burmese goals Tetap nomor 1 Researches nomor 2 Dan Unique Devu Nomor 3 Oke Pokoknya Itulah dari Group A nya ya So ini Gue akan bagiin Bikin jadi 4 part Setiap grupnya akan jadi 1 part Supaya gak kepanjangan Ini juga udah makan waktu 15 menit So langsung aja nanti ke part keduanya Untuk grup B nya Oh Terima kasih telah menonton!